Halo assalamualaikum kembak to mama ciriwis channel disini mama ciriwis akan berbagi sedikit resep bagaimana caranya memasak sup ayam dan sayur-sayuran ini ya jadi kali ini memasaknya cukup simple sekali dan menggunakan bahan yang tidak neko-neko seperti biasa bahan yang saya gunakan bawang merah bawang putih dan jahe lalu tambahkan sedikit kunyit ya untuk menghilangkan bau arus ayamnya kemudian ada di sini ada lada bubuk ada penyedap rasa garam dan gula bagaimana caranya mama ciriwis untuk memasaknya ayo ikuti terus video selengkapnya jangan diskip-skip ya ini ya kasih minyak sedikit jangan terlalu banyak minyaknya ya ya selamat menikmati lalu masukkan ayam yang sudah ini tadi udah di rebus benar terima kasih setelah itu masukkan sedikit air terdiri dulu ini musim dingin ya enaknya memasak sup ayam kemudian tambahkan air rebus sampai ayamnya matang ini ya kita mencapur ini sukini atau labu ya kita mengirisnya sesuai selera saja tidak tidak diharuskan seperti apa mengirisnya ya selamat menikmati terima kasih jadi kita memperbanyak makan sayurnya dicicip rasa bismillah kurang ada asinnya kita tambahkan garam lalu tambahkan lagi ini penyedap rasa atau rohiko ya lalu tambahkan lagi msg atau micin ini ya satu pucuk sendok teh jadi biar rasanya itu terasa sayurnya ini tambahkan sepucuk sendok teh lagi gula putih masak sampai matang setelah kira-kira 10 menit ini tadi ya nggak sampai lah 10 menit dibuka kemudian kembali cek rasa ya kalau ini kayaknya labuhnya udah mateng udah cek rasa kembali bismillahirrahmanirrahim sangat enak sekali lalu kemudian masukkan daun seledri nya disini tambahkan sedikit lagi lada bubuk karena ini lada bubuknya kurang apa ya rasanya selamat menikmati terima kasih terima kasih